Keris Pusaka Pati Gajah Mada Gajah Mada adalah seorang Mahapati di Kerajaan Majabahit Sebuah kerajaan yang besar Yang wilayahnya melampaui wilayah Indonesia Gajah Mada menjadi pati pada zaman Ratu Tribwana Tunggadewi Karirnya menanjak dan mencapai puncak keemasannya Setelah Gajah Mada bisa mewujudkan sumpah palapanya Pada zaman Prabu Ayam Uruk Majabahit mencapai puncak keemasannya Di balik keperkasaan patih Gajah Mada Ternyata Gajah Mada mempunyai sebuah keris pusaka Keris itu bernama keris ganesa Keris itu berwujud ganesa atau dewa ganesa Yang sangat termasur Dengan keris pusaka itu Gajah Mada Bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan lain Di Nusantara Sehingga Gajah Mada sangat disegani Gajah Mada wafat pada tahun 1360 Setelah terjadi perang bubat Begitulah kisah singkat dari keris pusaka milik Gajah Mada Yaitu keris ganesa Semoga bermanfaat Menambah wawasan kita semua Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton